Intro Fudis, kalo udah sore begini, pasti pada mikir mau cari takjil bantuan buka puasa, ya kan? Eh, tapi pernah gak sih saking banyaknya yang mau dibeli sampe pusing gitu nih mobil yang mana? Hahaha Yaudah, Fudis, kalo masih pada bingung, cus, mari kita jalan-jalan yuk ke Kota Bumi Tangerang aja. Disini, wah surganya pertakjilan loh, Fudis. Wah, Fudis, hari ini aku agak jauh cari jajanan buka puasa alias takjil. Ini lagi ada di daerah Kota Bumi Tangerang ya. Salah fokus nih, ngeliat yang rame-rame ini ada pancong lumer katanya pas banget kan? Berbuka dengan yang manis-manis. Tapi sabar, kita kuduantri dulu. Wah, pada semangat-semangat banget nih antrinya. Emang yang manis-manis begini cocok banget em buat buka puasa ya? Makanya pada nyerbu abangnya. Wah, udah dapet banyak ya, Bo? Wah, Fudis akhirnya giliran saya juga nih buat pesan pancong lumer slebel katanya. Wah, halo mas. Wah, denger mas yang mana nih? Mas Erlangga. Mas Erlangga, wah. Kira-kira yang paling favorit rasanya apa? Ini banyak banget nih. Ada keju susu, kemudian ada green tea juga. Kayaknya saya pengen yang ini nih. Yang mix lima rasa, Fudis katanya. Ini berarti rasanya apa aja dong? Kalau mix. Bebas? Oke. Berarti saya mau yang itu, cuman saya gak kevon nih. Kira-kira bikinnya gimana. Saya boleh intip gak? Boleh. Boleh ya? Yaudah, let's go. Kita langsung intip aja kira-kira prosesnya seperti apa sih pancong lumer ini. Ayo dan, mumpung masih ada waktu nih buat bikin sendiri. Misi buang, gak apa-apa ganggu bentaran ya, buang. Lihat tuh adonannya Fudis. Kentel banget. Ini tuh campuran dari tepung terigu, gula pasir, telur, susu bubuk, dan juga sedikit soda kue. Ayo dan gak akan masukkan adonannya ke cetekan. Oke, ini gimana nih caranya? Ambil aja nih? Ambil. Oke, ini. Wadidaw. Ini kental banget ya. Saya pengen yang lima ya. Nih. Begini ya. Eh, kebanyakan. Gak aman ya. Oke. Wah, ini kurang ya. Ambil sedikit lagi ya. Wadidaw. Wah, agak-agak belepotan nih Mas Erlangga. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Oke deh sip, proses masaknya ini tergantung request pembeli ya Fudis. Kalau mau varian setengah matang cukup 2 menit aja. Tapi kalau mau yang matang sempurna, ya masaknya selama kurang lebih 4 menit. Oh iya, bagi Fudis yang penasaran nih kepengen cobain, pancong Lumer Slebeu ini buka dari jam 3 sore sampai sehabisnya Fudis. Cus kepoin. Nah, kayaknya udah matang tuh dan ngomong-ngomong. Oke, langsung angkat terus kasih toppingnya ya. Ih, mantap. Wadidaw. Saya mau mix. Sama yang itu tuh, berarti yang sauce manis. Strawberry. Kasih yang strawberry. Oke, ini dia Fudis hasilnya. Bekipun karya saya kurang rapi, cuman ini ada rasa green tea, kemudian taro, dan coklat, dan juga strawberry. Oke dan yang manis-manis udah, kayaknya sabi juga nih kita cari yang seger-seger yuk. Biar buka puasanya gak keset. Wow, Fudis. Kayaknya ini pas juga nih buat pasangan pancong Lumer saya ini. Tuh, lihat ya. Namanya es buah cinta. Ya, tapi begitu ya. Kalau bulan puasa itu, kita harus sabar. Makanya harus cari takjil itu 1 jam sebelum buka puasa. Lihat tuh, udah pada antri semua kan. Pengen minum yang seger-seger. Always, antri lagi ya. Yang sabar. Wah, selesai dengan namanya ya Fudis, es buah cinta. Yang banyak dicintai para pelanggannya. Makanya antri-nya panjang bener nih kayak begini. Hahaha. Es buah cinta ini isinya banyak banget loh Fudis. Eh, denger-denger sih ada 12 macem. Tapi harganya mah tetap receh kok. Pantesan jadi idolanya ibu-ibu nih. Halo bu. Warna ibu siapa nih? Ibu Ayu. Wah, Bu Ayu tadi saya udah lama banget antrinya. Bu Ayu saya boleh pesen gak? Boleh. Ini rasanya apa aja? Lengkap ya? Iya, lengkap. Campur? Oh, yaudah kalau gitu saya mau bikin sendiri. Mumpung masih ada waktu 20 menit lagi nih. Boleh seksana ya? Oke. Yul, let's go Fudis. Wih, lihat deh Fudis warna-warni ya. Ini isian es buahnya. Mulai dari alpukat, kelapa muda, melon, selasi, buah naga, mutiara, cincau, dan masih banyak lagi. Ayo dah, langsung aja tuh masukin semua isiannya. Oke, ini dia Fudis mutiara. Kita langsung ambil. Berapa sendok nih? Satu sendok. Itu kenapa dikasih? Itu biar harum ya? Oh, daun pandan dikasih biar harum. Satu sendok mutiara, terus apa lagi? Agar. Agar. Oh, ini merah merona semua nih Fudis. Lihat tuh, merah merona semua ya. Kurang lebih sama kayak baju saya ya. Ibu juga baju kuning ya. Warna pelangi, ya kan? Sip, selanjutnya jangan lupa tambahkan cincau, agar, hijau, dan selasi ya. Ayo Fudis, es buah cinta ini udah ternama banget loh di Bilangan Tanggerang. Nah, selama bulan Ramadan, bukannya dari jam 3 sore sampai sehabisnya. Jangan ke pagi ya datang ya, oke? Buah naga, wadidaw. Ini sih, ini yang paling menarik sih kalau di es buah tuh, tanpa buah naga itu rasanya ada yang kurang ya kan? Tuh. Satu sendok? Oke, terus? Ini? Ini ya? Ini apa? Melon ya? Oke, terus apa lagi, bu? Ini? Oke, ibu boleh ini enggak? Ini berapa sendok nih? Dua, ayo. Ini Fudis? Satu. Wow. Dua ya? Cukup nih? Oke, terus? Santan. Oke, pakai santan. Satu sendok. Wah, kalau isiannya semuanya udah, cuslah dan tambahin santan dan juga air gula putih plus es batu. Biar makin seger. Habis itu, siap santap deh. Alhamdulillah, puasanya lancar ya, Fudis. Ini, udah angkap? Yaudah, gak usah dipres berhubung saya mau langsung buka puasa nih. Boi, terima kasih ya. Saya duduk ke sana ya. Oke, Fudis. Tentengan saya mana? Oh, ini dia nih. Tentengan saya udah ada ini, apa namanya? Pancong lumer dan yang ini yang seger-seger nih, es buahnya Bu Ayu katanya. Yaudah, Bu Ayu, aku buka puasa ya. Oke, terima kasih. Sip, langsung aja lah kita pakis dan munggu masih fresh ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, doa dulu. Oke, siap. Alhamdulillah, udah mau setengah abis. Wah, ini bener-bener hausnya hilang. Kemudian rasa manisnya itu berasa banget. Es buah cinta ya. Enak banget, manisnya pas menurut aku meskipun tadi tambah gula juga. Karena ini kayak melon sebenernya udah manis ya kan? Kemudian ada juga alpukat. Nih, lihat banyak banget tuh isian-isiannya. Duh, duh, kayaknya haus banget nih ya abis posa seharian. Tapi jangan diseruput semua dong, sisain buat nanti. Nah, sekarang mau gue cobain pancang lumera dulu. Kira-kira beneran endol gak sih? Tuh, lihat foodies. Aduh, udah gak sabar banget ya. Biar enak, kita mau taruh dulu dan kita belah. Kita kasih lihat foodies tuh. Aduh, tuh, 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 tuh. Wadidaw. Bismillah. Ini yang maca, kemudian kacang, selama ada, taruh juga ya. Uhlala, kayaknya perpaduan yang pas banget ya foodies. Kacang tanah yang sedikit gurih plus maceng cenderung pahit-pahit manis. Bener-bener menyatu rasanya di lidah. Gak tumpurkan gitu. Yaudah lah ya foodies, kayaknya Dany mau lanjut abisin dulu tuh. Yang ngilar, sekoy aja langsung kepoin kesini ya. Alamatnya ada di Jalan Mawaraya, nomor C10, di Perumahan Taman Kuta Bumi, di Kabupaten Tanggera. Ini dia nih, baru yang namanya makan receh. Biar menulis receh, tapi rasa enggak recehat.